Komisi 8 DPR RI menghimbau dibentuknya pengaturan satu pintu distribusi bantuan untuk korban gempatianjur, agar penyaluran berlangsung tertib dan merata. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan, BNPB sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana seharusnya memimpin koordinasi dan penyaluran bantuan. Penyaluran bantuan yang tidak tersentralisasi dan bergerak sendiri-sendiri menyebabkan distribusi tidak merata. Endang juga meminta distribusi bantuan didampingi aparat penegak hukum agar kejadian penghadangan bantuan tidak terulang lagi. Penyaluran bantuan untuk korban gempa bumi Cianjur masih terus berjalan, namun sayangnya di beberapa titik lokasi pengungsian masih minim bantuan akibat sulitnya akses ke lokasi tersebut. Koordinasi dalam penanganan musibah yang ada di Cianjur. Nah ini akan menjadi penting karena kalau semua terdiri dari beberapa tag holder masing-masing bekerja sendiri-sendiri, alhasil penanganan dan pendistribusian tidak bisa maksimal, pasti akan ada yang tercecer. Oleh karena itu, sebetulnya kita sudah menghimbau kepada BNPB waktu itu untuk menjadi, dan memang tusinya seperti itu harus menjadi panglima di sana untuk penanganan. Sehingga apapun ketika lapor di sini, pembagian tugas akan dilaksanakan oleh siapa yang mendapat tugas dari panglima, panglima penanganan bencana maksudnya. Sehingga tidak akan ada yang tercecer, ada yang bertubi-tubi, double-double, ada yang sama sekali tidak. Karena apa? Karena belum tersentralisasinya penanganan itu. Komisi 8 DPR RI juga mendorong pemerintah untuk membuat aturan terkait keberadaan massa di wilayah bencana. Sebab telah terjadi kemacetan di Jalan Raya Cianjur Puncak, yang merupakan akses jalan menuju lokasi bencana. Pemerintah juga harus mengatur jam distribusi agar penyaluran bantuan berlangsung lancar. Ken dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!